TKW di Taiwan rela tinggal satu rumah bersama tiga orang laki-laki. Dian, agak parno, tapi. Seorang TKW di Taiwan asal Trenggalek membagikan kisahnya selama mengadu nasib di negeri orang. Sosok bernama Dian Aristia mengaku dirinya rela tinggal bersama tiga orang laki-laki dalam satu rumah demi bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Kehidupan para TKW kerap menarik untuk dibahas karena gaya hidup mereka yang cenderung berubah setelah tinggal di luar negeri. Kehidupan sehari-hari TKW juga seringkali menjadi sebuah pembahasan menarik karena kultur atau budaya tempat tinggalnya yang jauh berbeda dengan kehidupan di Indonesia. Ada berbagai profesi yang biasanya dijalani oleh seorang TKW di luar negeri, dari mulai menjadi asisten rumah tangga biasa hingga menjadi seorang pengurus lansia. Seperti Dian, yang melakoni pekerjaan sebagai pengurus lansia, saat diberitahu dirinya harus tinggal satu rumah dengan tiga orang pria sekaligus, awalnya dia berpikiran aneh-aneh. Perempuan asal Trenggalek, Jawa Timur ini, kerap merasa risih karena hal tersebut tidak biasa ia lakukan saat di Indonesia. Namun apalah daya, Dian harus terbiasa dengan keadaan itu karena dirinya telah memutuskan untuk bekerja di tempat orang. Dalam rumah tersebut, tugas Dian sehari-hari adalah mengurusi Akong yang telah berusia lebih dari seratus tahun. Jadi saya di sini itu jaga Akong, di sini serumah ada empat orang termasuk saya dan saya cewek sendiri. Jadi semuanya itu cowok, ungkap Dian dikutip dari Hobbs ID. Lebih lanjut, Dian menuturkan bahwa dirinya sempat merasa parno karena harus tinggal bersama tiga orang laki-laki asing. Dian sempat merasa takut karena harus tinggal dalam satu rumah dengan banyak lelaki. Namun hal itu hilang setelah Dian mengetahui bahwa mereka semua adalah orang baik. Awal-awal aku tinggal di sini tuh, ia agak parnosi. Tapi ternyata mereka semua baik, kata Dian.